Alhamdulillah, Hul selama ini berjalan dengan sangat lancar sekali dan itu semua yang perlu kita syukuri daripada ucapan terima kasih kita kepada Allah SWT yang telah melancarkan daripada acara ini. Ucapan terima kasih kita daripada panitia dan juga keluarga besar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi khususnya kepada pemerintahan Kota Solo di sini yang mana mereka sudah memberikan segala fasilitasnya daripada keamanan, daripada kebersihan, daripada semua sarana yang kita butuhkan khususnya yang ada di luar mereka bisa persiapkan dengan semaksimal mungkin. Begitu juga daripada kepolisiannya, daripada anggota TNI-nya dan juga segala sesuatu orang-orang yang ikut andil di dalam itu semua, Satpol PP dan juga lain sebagainya, kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerjasamanya yang sangat luar biasa di dalam mensukseskan daripada acara Hul Solo ini tahun 2024. Pada acara Hul tahun ini, tahun 2024, mengimbau kepada masyarakat yang rawuh, yang hadir karena banyaknya warga yang ingin hadir di tempat ini, kemudian jumlah pedagangnya itu luar biasa. Kalau kami perkirakan bisa seribu lebih lapak pedagang yang ada di jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran dan Jalan-Jalan Kampung ini, maka Monggo bisa untuk dinikmati. Kemudian acara ini membangkitkan ekonomi kerakyatan yang luar biasa, baik orang berjualan ataupun rentetanya, mungkin bisa sampai ke disewakan rumahnya, ojolnya laku dan sebagainya, ini luar biasa. Itu kan ada sejarahnya ya mas ya, saya sedikit mencuplik bahwa beliau yang sekarang mau di haul kan, itu kan dia adalah juga tokoh agama Kraton juga, yang dulu adalah penasihat untuk agama Islam khususnya, bagi raja-raja yang terdahulu. Jadi secara tak langsung, beliau adalah juga berjasa bagi penyebaran agama yang di Solo khususnya. Mudah-mudahan ya orang-orang masih tetap hatinya tetap, masih tetap ya minal muhibbin daripada HPAF itu tidak hilang. Ya motivasi saya di Rehol Solo untuk menambah keimanan saya, persetara hombongan, dan menambah motivasi untuk lebih biat lagi dalam peribadah. Saya ingin berjumpa dengan ulama-ulama kita, dengan habib-habib kita, supaya kita mengelap keberkahan lah, mencari keberkahan lewat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ilmu. Pertama, untuk ingin supaya baginda Rasulullah senang, kita mengenangkan baginda Rasulullah. Dan baginda Rasulullah senang, kita mengikuti haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi. Dan kami tidak bisa memberikan apapun, kecuali doa kepada Allah SWT, supaya semua yang ikut andil di dalam acara ini, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan kemampuan yang mereka miliki satu sama lain, Insya Allah, Allah yang akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Dan Insya Allah, Allah memberikan kepada kita semua kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa lagi hadir di acara Hul Solo di tahun yang akan datang, dengan keadaan yang lebih sehat dan juga lebih kuat daripada Allah SWT. Mungkin itu Al-Fakir, perwakilan daripada keluarga besar Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di tempat ini, dan kita meminta maaf kalau ada sesuatu yang kurang tergelarnya acara ini, kekurangan apapun mohon maaf sebesar-besarnya, kita manusia biasa dan tidak luput daripada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!